Dalam upaya peningkatan kinerja ekspor, upaya mendorong akses pasar produk-produk Indonesia juga terus dilakukan. Salah satunya melalui pemasaran lima komunitas ke Tiongkok melalui Alibaba. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, mengatakan bahwa pemasaran produk Indonesia melalui Alibaba akan dimulai pada 11 November mendatang. Ada beberapa persyaratan khusus untuk memasarkan produk melalui platform e-commerce Alibaba ini, yaitu harus memiliki stok sedikitnya 1 juta unit. Kelima produk dalam negeri yang akan masuk ke Alibaba ini adalah kopi, biskuit, kerupuk udang, mie instan, dan sarang burung. Kadin berharap lima produk ini nantinya akan membuka jalan bagi produk-produk lainnya untuk menembus pasar e-commerce Tiongkok maupun negara-negara lainnya. Bagaimana satu hal meningkatkan akses pasar para perusahaan dalam bagian kita ke pasar di seluruh China terutama. Jadi yang akan dilakukan proses bersamaan sedikit adalah yang dibilang 11 November, yaitu pada 11 November, ada lima produk dari Indonesia yang akan dipasarkan di marketplace-nya Alibaba. Tapi tentunya ada beberapa persyaratan, contohnya harus...